Intro Nah lo ngapain sister kan anak cacingan? Itu dia belum makan. Ini sister mau nanya kalo masukin bola, maksudnya dimasukin. Ya, intinya nih. Dimasukin apa? Masukin gitu. Ngomongin masukin dimasukin. Gue suka gemes, kadang-kadang kalo lagi nonton bola. Itu, gemes banget gitu. Bola satu dikejar-kejar. Tadi mau gini. Weh mau masuk? Mau ga? Mau masuk? Bola satu dikejar kerja. Coba ngejar kita, weh. Wah, kejar daku kau ku tangkap, iya. Sik. Kalo nonton bola nih, weh. Buset. Itu bola dikejar-kejar. Kesana kemari, kesana kemari. Mau gol ga jadi? Mau gol ga jadi? Gemes ga lo? Tapi begitu gue bodoh, selebrasinya langsung gokil. Wajar lah ya kalo selebrasinya ini gokil-gokilan. Karena capek banget tuh. Caranya pencapaian tertentu. Kayak abis ngapain gitu, weh. Puasnya kalo udah masukin. Bener ga lo? Iya bener-bener. Kita ngomong yang selebrasi nih, sister. Makanya, hari ini kita bahas soal selebrasi di WTF. Moment of Football! Dilenta eh, wih. Kita ga akan ngomongin yang berat-berat. Karena ga boleh kata Dilan. Kalo yang berat biar aku aja kata Dilan. Nanti kamu ga kuat kalo berat. Iya hidup gue juga udah berat lah. Cicilan udah berat. Bayar-bayaran udah berat. Waaah. Jadi kita ga akan bahas yang berat-berat ya kan? Jangan. Kita akan membahas soal selebrasi. Selebrasi. Bukan selebritis ya, selebrasi. Nah itu dia, weh. Kadang-kadang kalo mau ngegolin gitu kan. Soal masuk-masukin itu kan. Kadang susah ya, weh. Jadi begitu. Mana lo? Mana lo? Anak mana lo? Jadi kalo pas abis ngegolin. Rasanya kan puas gitu ya, weh. Kayak abis. Eh. Ngapain? Abis bebenah gitu kan. Capek kalo udah bersih kan. Wah, apa sih? Makanya. Kalo abis ngegolin itu bawaannya pengen selebrasi yang hebo-hebo. Malah terkadang, weh. Cenderung lebay. Lebay banget. Lebay banget. Sampai kadang-kadang, weh. Besokannya abis selebrasi. Beuh. Itu jadi trending topic. Di Twitter, Instagram jadi trending topic. Bahkan diikutin sama kita-kita orang gitu. Followers-nya. Suka diikutin selebrasinya. Salah-salahnya selebrasinya gokil nih. Ada yang joget-joget. Kemarin. Sergio Ramos. Wah. Dia ini abis ngelolong atin ke Madrid. Ya kan? Dia selebrasi joget-joget. Aku juga punya. Dangdutan. Mohon map itu kayaknya lagunya diputer dangdut kayaknya. Iya. Kayaknya segitu. Aku juga punya. Koba? Enggak. Tahu-tahu-tahu. Gua masukin ya set. Sampai bawah. Oh gitu. Lu namakan apa Tui? Sampai bawah. Sio. Sampai bawah. Coba-coba kita ulang. Kita ulang misalnya. Ngetanung. Gua kan komentator ya. Komentator yang mahal itu yang sekarang lagi gaada program. Jebret. Bentar. Ya, ya kita lihat. Kita lihat sudah menggiring bola. Ya, ya, ya. Satu, dua, tiga. Jebret. Iya, iya jebret. Sampai maaf. Oke, gua juga punya selebrasi. Gua komentator contohin dulu. Patus ga gantiin pake Jebret ya kan? Oh iya. Ya, ini dah. Nesha udah menggiring bola. Dan, dan, dan. Kameramenya. Eh, gua masih shoting nih ya. Lu jangan ke kamar mandi. Ini. Urusannya panjang nih. Urusan buka badu. Ya kan? Nah, emang. Aduh kalo ngomongin selebrasi nih. Kontroversial banget. Dah. Capek aja. Kontroversial. Gak pake sial. Gak pake sial. Kontroversial banget. Pokoknya kalo ngomongin selebrasi. Kayaknya lu capan begini kan udah. Begini ya. Apa butuh lagi? Jangan. Nanti ada yang bangun. Semua orang. Pusing. Kalian aja kan budget tambah 20 ribu. Ya, 20 ribu. Sari mandi Wak. Ya, dikasih makan. Sari mandi minumnya sari wangi. Balik lagi. Balik lagi. Kalo ngomongin yang tadi selebrasi joget-joget. Masa netizen katanya. Menurut netizen. Nyimbir yang udah lama punya jargon joget-joget juga. Nah, yang ini adalah Grismang. Grismang. Kan Grismang emang udah terkenal dari dulu suka joget-joget kan. Nah, sebenernya sih menurut gue bukan nyimbir Grismang. Cuman netizen aja ngait-ngaitin. Udah maha benar. Nah, suka gemes gue kadang-kadang ya kan. Selain itu juga banyak banget yang kontroversialnya buka baju. Tapi ntar kita bahas. Masih banyak lagi yang joget-joget. Nah, contohnya ada Dele Ali. Nah, dia ini terkenal banget. Bukan joget kontroversialnya. Sebenernya ada 3 jari gini nih. Coba-coba. Lu bisa pak? Nah, coba gak lu. Ya waktu itu viral. Udah gini. Jangan deh. Kalo gue alisnya takutnya benceng. Hahaha. Susah. Jangan deh. Viral banget sampe bikin challenge-nya. Dan ga semua orang bisa. Karena emang agak susah ya Wi. Kalo gue sih bisa. Gue kan pintar. Oh iya. Uwe boku. Iya kan? Kalo gue bukan nyangka pintar sih. Tapi sayang Alisa. Kurang pintar. Lu pintar cuman gak ada yang taui. Hahaha. Ya kan? Jadi kontroversial ini. Mungkin menurut gue sih dia sengaja dibikin. Tiga jari yang kontroversial ini. Supaya. Ya kan? Adosannya jadi banget. SBS kalo gitu. Sampai bawah show. Sampai bawah show. Jangan lupa aja di endorse. Dema dia langsung pelatihnya seperti itu. Follow-upan lumayan. Amat FM. Amat FM lumayan. Nah. Mungkin bukan masa diendos kalo kita Wi. Sekali aja abis kita SBS show. Kita dibikinin program lagi mau Pajuda. SBS show. SBS show. Jangan lupa ya. Hadir selalu jam 6. Pokoknya malem lah. Tengah malem 21 plus. Iya kan? Ini Pajuda temen nih kalo ngomongin SBS. Iya kan? Pokoknya ini SBS tuh adanya di SCBD garis keras. Nah. Hahaha. Terbaik sekolahnya. Nah tapi. Ya ini tuh. Ada juga yang selebrasinya nih. Joget-joget tadi nih. Ada yang sampe tos-tosan segala. Iya kan? Kita harus punya tos. Nah. Gimana? Iya. Coba kita contohin tosannya. Iya. Kalo cewek mau cewek. Jangan. Bentar kita kayak goyang triple lagi. Iya kan? Jadi ada yang tos-tosannya. Iya kan? Tos-tosannya. Dia joget ya kan? Abis itu dia tos. Jogetnya khas banget nih. Tapi kayaknya kalo tos doang mah. Ini gak sih? Kayak biasa aja. Ini terkenalnya sama goyang depth-nya. Daps. Wah. Cakep. Tau dong pasti siapa? Tau dong siapa? Tau dong siapa? Eh. Pokba. Pokba. Terkenal banget sama depth-nya. Yeah. Bisa tuh digabungin sama SPS. Tetep ya SPS. Pak editornya ntar kedemenan nih. Iya juga. Biar kata diikit juga ya kan. Lumayan. Anak perawan jangan begitu. Jangan begitu. Anak perawan harus baik. Bener. Ngomongin joget kontroversial. Betul. Kan cuma joget kontroversial. Tapi. Biasanya selebrasi sepak bola dunia ini. Pesepak bola dunia ini. Kena-kena suka buka baju kayak gue tadi. Wuuuh. Itu kalo badannya six pack. Ya kan. Kalo one pack mau jalan ya. Nyarapun. Ya tapi tetep aja gak boleh. Ini dilarang sama perserikatan sepak bola dunia. Oh gitu. Katanya ya mungkin sih. Pertama. Kan gak sopan ya namanya buka-buka baju. Kalo lo buka celana dong. Kan cewek-cewek udah mau bandi ya Wak. Gak maunya. Bang. Kalo itu yuk. Kalo lo buka aibmu tuh. Iya. Kamerah kenapa tuh goyang-goyang. Tahan tahan tahan. Tahan tahan. Ada sepertinya lama sekali ya. Apis ada kali ini Wak. Iya. Urusan buka-bukaan sama kamu. Cepet loh. Abis ini ada cuplikan joget twerk nih. Iya. Iya. Ngerakun jangan jangan. Lanjut. Lanjut. Pokoknya nih kalo soal buka-buka baju. Sebenernya sih udah dilarang. Tapi tetep aja banyak pemain yang buka-buka baju. Kayak gue tadi. Gue nyotoin Messi sama Rona Lu. Kan begitu. Buka-buka baju kan. Iya bener. Nah selain itu ada juga pemain yang bulan Oktober lalu. Ini ya. Dia ini abis mencetak gol. Larinya jauh banget. Kemana? Buka. Bukan bu. Di bangku penonton. Oh iya. Ada siapa sih di bangku penonton? Ada tunangannya. Dia kasih kincin. Bukan. Bukan. Lah langsung. Ceweknya bilang Aidu. Kalo larinya ke lu mah Aduh. 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 Langsung lah. Ya pasti diterima lah sama ceweknya. Diterima pastinya. Enggaknya. Kalo diterima. Kalo tolak ke Balung. Cape lah lari ya kan ditolak. Bukan lagi. Ini bener-bener. Terus siapa lagi sih serta? Ada lagi. Nih tapi ini dari Liga yang masih di bawah ya. Oh di bawah. Pasti Liga yang masih amatiran lah gitu. Oh iya. Ada lagi yang begitu selebrasi. Langsung buka jerseynya. Kayak gue tadi ya kan. Kayak tadi buka jersey sih sebenernya. Ya kan. Dia buka jersey. Tulisannya di dalemnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Bukan. 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 Dia buka baju ya kan. Tulisannya will you marry me. Itu ke win? Bukan. Ya ke ceweknya sebenernya. Tapi yang nyamber bukan ceweknya. Tapi wasit langsung di print. Kartu kun. Oh salah. Ini apa? Bagi dolar. Oh. Sawen. Oh kartu kuning. Kartu kuning langsung. Kasian amat. Belum dijawab. Belum dijawab udah begitu. Belum dijawab kalau gitu. Aduh. Ya mungkin juga kadang-kadang kan dilarang gak boleh buka baju tuh kayak gitu. Kadang-kadang mungkin takut ada sponsor keretongan. Oh iya banget. Atau juga mungkin kalau buka baju tuh takut nyindir atau gak sopan kan. Iya sih aurat sih. Nah makanya ya kan. Buat lo yang nonton nih gue gak sop. Kalau selebrasi gitu makanya kayak gue mau gak nyinggung siapapun ya kan. Set 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 kak. Jangan sekarang kak. Oke lah kita selesaikan ntar malam. Ternyata malam ya kalau gitu. Eh aku nih ngomong-ngomong soal. Bener nih. Ini ada nih yang masukin bola nih ke bantuan. Nah. Siapa tuh ya? Banyak banget wih. Jadi yang kalau istrinya lagi hamil. Itu ditujukan buat istrinya bolanya dimasukin ke dalam dulu. Oh iya jadi hamil gitu maksudnya kak. Buat gue. Ada juga kalau yang jaman dulu. Bebeto. Bebeto. Babang Bebeto. Babang Bebeto. Itu sebelum kita lahir. Itu kata penulis skrip kita. Ini ya tua banget ya. Tua banget. Kayaknya era 78 buah nih. Iya aku sih lagi dibikin. Belum lahir ya kita ya sebenernya. Kita kan baru anak kemarin sore sebenernya. Iya. Cuma cepet gedenya aja. Soalnya dikasih artaji mulu wak. Alam kubusan beras. Bener 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 bener. Makanya ya kan kalau mau cari mungkin apa namanya selebrasi ya jangan kontroversional. Atau gak usah dipikirin dulu deh. Yang penting masukin aja dulu. Masukin aja dulu. Keluarinnya belakangan. Pikirinnya belakangan loh. Masukin dulu. Selebrasinya gak usah dipikirin. Urusannya belakangan. Ya gak pak kameramen. Iya. Pokoknya sampai bawah selalu ada ya kan. Iya. Sampai bawah show. Oke. Moto selanjutnya subscribe di Sampai Bawa Show. Bentar ya. Soon. Project selanjutnya. Baiklah. Baiklah. Kalau ngomongin ini makin panas makin panas. Makanya lolopada jangan lupa subscribe. Like. Share. Comment. Siapa aja nih foto pemain bola yang kita mau bahas selanjutnya. Atau mau lihat adegan kita yang lebih panas yang buat 21 plus. Ya kan. Makanya choose subscribe biar ngikutin ke panasan Nessa dan Wi selanjutnya. Ya kan. Oke lah. Kalau begitu Nessa sama Wi pamit. Sampai jumpa di WTF Womotop Football. Hup. Terima kasih telah menonton